Terima kasih, saya. Jigong yang mendengar penjelasan itu merasa tidak percaya karena menurutnya hal tersebut itu mustahil. Namun melihat perubahan sikap Sinyu, dia mulai mempercayai perkataan mereka. Meskipun begitu, dia belum sepenuhnya yakin. Jigong meminta Hongju untuk membuktikan keampuhan mantranya di depan matanya. Selain berada di dalam, Hongju membuka buku mantra dan menemukan bahwa mantra rayuan cocok untuk dilakukan sekarang. Karena percayaratannya yang mudah. Sementara itu, Sinyu yang ditinggal sendirian di luar merasa kedinginan. Sinyu lalu mengetuk pintu dan meminta Jigong agar mengizinkannya masuk. Ketika berada di dalam, Jigong meminta Sinyu untuk berhenti mengejar Hongju jika mantra ini tidak terbukti. Sinyu pun setuju, tetapi dengan syarat jika mantranya terbukti, Jigong harus berhenti menyukai Hongju. Sementara itu, Hongju terlihat sudah menyiapkan ritual dan melanjutkan dengan membakar kertas sebagai penutup. Pada saat yang sama, listrik tiba-tiba padam dan setelah itu Hongju mengabari Jigong bahwa ritualnya sudah selesai. Kemudian Hongju bertanya apakah mereka berdua merasakan sesuatu yang berbeda dan ternyata Hongju merapalkan mantra kulit cerah yang dirapalkan untuknya sendiri. Sinyu lalu mencoba meyakinkan Jigong kalau mantra tersebut telah bekerja hingga membuat Hongju terlihat lebih cantik. Jigong merasa mantra itu tidak bekerja karena di wajah Hongju terdapat noda dan pipinya yang kembali kemerahan. Hongju kemudian meminta Sinyu untuk berhenti merayu dan menegaskan kalau mantra ini tidak bekerja. Sinyu yang merasa tidak terima, dia pun meminta Hongju untuk kembali merapalkan mantra yang lain. Sinyu kemudian memperingatkan Sinyu untuk berhenti menyukai Hongju karena sekarang dia terlihat sangat menyedihkan. Meningat perkataan itu, Sinyu kemudian pergi dan langsung meninggalkan mereka berdua. Kesokan harinya, Sinyu pergi ke rumah sakit untuk memastikan apakah efek samping penyakitnya bisa membuatnya tiba-tiba menyukai seseorang. Sinyu merasa bahwa apa yang dirasakannya adalah kerusakan otak yang membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih. Dokter lalu menjelaskan bahwa gejala yang dialaminya mirip dengan neural coupling, yaitu sebuah fenomena di mana otak pembicara sejalan dengan otak pendengar. Setelah itu, Sinyu meminta Hongju untuk menemuinya dan menjelaskan bahwa perasaannya bukan karena mantra, tetapi karena neural coupling, yaitu kebingungan di otak. Di tempat lain, Hongju sedang bekerja mengurus tanaman di balai kota. Ketika tiba-tiba hujan turun, Pak Na datang dan langsung memayungi Hongju serta mengajaknya untuk berteduh. Saat berjalan menuju gedung, Pak Na merangkul Hongju membuatnya terkejut. Dengan santai, Pak Na beralasan bahwa dia takut Hongju akan basah kuyuk. Hongju mengatakan bahwa tindakannya itu benar-benar berlebihan. Beruntung, seorang pria tua datang dan memberi mereka payung. Hongju memperingatkan Pak Na untuk berhenti memberikan perhatian karena dia merasa risih. Setelah kejadian itu, manajer Yong mendatangi Sinyu di ruangannya. Dia melaporkan bahwa salah satu staffnya telah dilecehkan oleh seorang vendor pemeliharaan dan berencana untuk memutuskan kontrak dengan vendor tersebut. Untuk memastikan hal itu, Sinyu mendatangi Pak Na. Lalu memperingatkannya untuk tidak melakukan kontak fisik dengan sembarangan wanita. Selain itu, dia juga mengancam akan menggugat Pak Na karena perbuatannya yang sudah keterlaluan. Pada malam harinya, setelah minum-minum dengan rekan kerjanya, Hongju mabuk berat. Di waktu yang sama, Sinyu juga berada di sana dan langsung menghampirinya serta menyarankan agar Hongju pulang. Hongju yang berniat pulang kemudian tertidur di haltebus. Sinyu yang merasa kasihan mengikuti dan mengatakan bahwa dia sangat khawatir. Mendengar itu, Hongju merasa perhatian Sinyu itu palsu karena sebelumnya Sinyu terus beralasan hingga membuatnya bingung. Kesokan harinya, Hongju pergi bersama Jigyong ke tempat penampungan anjing. Tiba-tiba, Jigyong mengatakan bahwa dia ingin serius dengan Hongju. Tetapi karena wajahnya tidak memerah, dia merasa kecewa. Sementara itu, Sinyu diberitahu bahwa tanggal pernikahannya adalah pada hari Minggu 5 Februari. Ternyata ayahnya sengaja tidak memberitahu sebelumnya sebagai kejutan. Mereka berencana bermain golf bersama. Tetapi Yon tiba-tiba mengatakan bahwa dia tidak bisa ikut. Yon meminta Sinyu berbicara sebentar dan memperlihatkan foto di mana Sinyu tampak bermesraan dengan Hongju. Karena Sinyu mabuk berat saat itu, dia tidak bisa memberikan jawaban. Malam marinya, Yon mendatangi Hongju dan langsung menamparnya. Dan bertanya apa yang dia lakukan kepada Sinyu sampai membuat Sinyu datang ke rumahnya. Yon kembali teringat bahwa Hongju memang seorang perebut pacar teman. Setelah kejadian itu, Hongju meminta Sinyu untuk bertemu dan berniat mengembalikan semua barang yang pernah diberikannya. Sinyu merasa bingung dan bertanya kenapa Hongju tiba-tiba melakukan itu. Hongju menjelaskan bahwa dia baru saja ditampat oleh Yon karena dituduh menggoda pacarnya. Hongju juga bertanya mengapa Yon tega melakukan itu. Sinyu mengaku bahwa dia merasa tergoyahkan karena cintanya. Yang membuat Hongju merasa dipermainkan. Hongju bertanya, mengapa Sinyu tidak memberitahunya yang sebenarnya dan apa yang diinginkan Sinyu darinya? Setelah itu, Sosona semakin tegang dan Hongju merasa dipermainkan lalu pergi meninggalkan Sinyu. Di sisi lain, Yon bertemu dengan seseorang yang ternyata adalah Hyunzou. Dan hal yang paling mengejutkan adalah Hyunzou selama ini adalah selingkuhannya. Keesokan harinya, Hongju meminta Yon untuk bertemu. Dia merasa tidak terima karena ditampat dan menjelaskan bahwa itu adalah kesalahpahaman serta ada hal yang tidak diberitahukan oleh Sinyu. Namun sebelum menceritakan lebih lanjut, Hongju bertanya tentang perkataan Sinyu yang membuat Yon berani menampatnya. Yon menjelaskan bahwa ada seseorang yang mengirimkan foto kemesraannya. Tetapi tidak tahu siapa pengirimnya karena nomornya tidak terdaftar. Yon memperingatkan Hongju untuk berhati-hati dia sedang diikuti. Sementara itu, Sinyu yang kembali teringat perkataan Yon berniat melaporkan nomor tersebut kepada Jaksa. Pada malam harinya, Hongju pulang bersama Jikyong. Dia kemudian bertanya apakah urusannya dengan Sinyu sudah selesai. Hongju mengatakan kalau situasinya menjadi rumit dan membuatnya kebingungan. Dan oleh karena itu, dia mencoba melupakannya. Karena jika terus peduli dengan hal tersebut, maka itu akan membuatnya sakit. Kesokannya, Sinyu mengembalikan kotak kayu itu kepada Nenek Eunwol. Nenek Eunwol mengatakan, kalau kotak tersebut harus disimpan oleh pemiliknya sendiri. Mendengar itu, Sinyu kemudian bilang, kalau sekarang dia sudah tidak percaya dengan hal yang berkaitan dengan mantra. Sinyu juga mengatakan, kalau sekarang mereka sudah menjaga jarak dan ingin menghindari kekacauan. Nenek Eunwol mengatakan, kalau urusan cinta memang selalu kacau dan bodoh. Namun terlepas dari itu, semua takdirnya itu adalah Hongju yang tidak mungkin dipisahkan darinya. Nenek Eunwol mengatakan, kalau urusan cinta memang selalu kacau dan bodoh. Namun terlepas dari itu, semua takdirnya. Dan itu adalah Hongju yang tidak mungkin dipisahkan darinya. Mendengar itu Sinyu semakin kesal dan berniat untuk meninggalkannya. Namun Nenek Eunwol memanggilnya dan bertanya, apakah dia serius ingin mengakhiri semua ini? Nenek Eunwol lalu menelpon Hongju dan mengatakan, kalau sekarang Sinyu sedang berada di depan rumahnya dan akan mengembalikan kotak itu kepada tempat asalnya agar tidak terjadi kekacauan lagi. Mereka akhirnya tiba di gunung tempat kotak itu ditemukan. Namun Hongju terpleset, hingga membuat kotak itu terbuka dan ternyata di dalamnya ada dua buku mantra. Satunya itu berisi buku mantra untuk ilmu hitam. Sinyu mengatakan, kalau buku ini tidak penting dan kedatangan mereka ke situ untuk mengembalikan kotak tersebut. Sesampanya di sana, Sinyu mencoba mengingat posisi di mana pertama kali dia menemukan kotak tersebut. Saat akan menggali lubang, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan boneka jerami yang bergelantungan dan bertuliskan nama Sinyu dan baju tidur Hongju. Kesokan harinya, Sinyu mengajak Hongju untuk pergi bersama untuk menyelidiki siapa orang yang telah mengikutinya. Setibanya di restoran, Hongju mengatakan, kalau beberapa hari ini dia merasa aneh dengan sikap Pak Enna dan dia menunggu kalau penguntir itu adalah Pak Enna. Namun berbeda dengan Sinyu, dia malah menuduh Jigyeong karena dia dengan mudah bisa mengambil bajunya. Mendengar itu, Hongju langsung membela Jigyeong dan merasa kalau dia tidak mungkin sejahat itu. Setelah mengantarkan Hongju, lalu Sinyu pergi ke kebun milik Pak Enna. Di sana dia melihat banyak tumpukan jerami hingga dia curiga bahwa Pak Enna lah pelakunya. Lalu dia menyelinap masuk dan membuka pintu. Tiba-tiba Pak Enna bertanya apa yang dia lakukan. Sinyu bertanya balik apa yang dilakukan Pak Enna dengan jerami-jerami itu. Namun Pak Enna hanya diam saja. Kesokan harinya, Hongju mengalami sakit sampai dia tidak bisa masuk kerja. Dan pada malamnya, ketika dia sedang berada di pasar malam, semua lampu tiba-tiba mati hingga membuat Hongju ketakutan dan pergi dari tempat itu. Namun dia didekati oleh seseorang sehingga dia kabur sampai akhirnya dia bertemu dengan Jikyong yang langsung merangkulnya. Di tempat lain, Sinyu dilarikan ke rumah sakit karena sakitnya yang kembali kambuh dan kondisinya semakin parah. Ibunya kemudian memarahi mereka berdua karena tidak memberitahunya bahwa Sinyu mengalami sakit parah. Sinyu hanya tidak ingin membuat ibunya khawatir. Sinyu lalu menjenguk Hongju yang sedang sakit. Sampai di sana, Hongju meminta tolong agar Jikyong membelikan obat peruda demam. Namun Jikyong malah membelikan obat tidur. Seketika Hongju teringat kata-kata Sinyu kalau Jikyong adalah penguntit yang selalu memata-matai mereka. Dan Hongju langsung menyuruhnya pulang dengan alasan bahwa kondisinya sudah membaik. Setelah tertidur selama dua hari, Sinyu akhirnya sadar dan melihat banyak pesan dan panggilan masuk dari Hongju yang mengkhawatirkannya. Hongju lalu menjenguknya di rumah sakit dan membicarakan tentang boneka jerami dan juga kotak kayu itu. Dia berniat mengambil kotak kayu itu untuk berjaga-jaga. Tapi Sinyu menolak pergi karena masih dalam keadaan sakit. Lalu diam-diam ada seorang pria yang memotret kedekatan mereka dan mengirimkannya kepada Yon. Setelah mengambil salah satu buku mantra, Hongju mengetahui penyebab Sinyu sakit karena boneka jerami itu. Lalu Hongju pun merapalkan salah satu mantra. Sementara itu, Yon terlihat mendatangi pakna dan memberikan baju milik Hongju. Dan ternyata selama ini orang yang menguntir itu adalah pakna. Dia diperintahkan oleh Yon. Mereka terlihat merencanakan sesuatu dan berniat jahat untuk mencelakai Hongju dan juga Sinyu. Singkat cerita, festival kembang api pun digelar. Saat itu, wali kota menyambut para pengunjung dan berterima kasih karena sudah hadir. Sinyu tiba-tiba mendatangi Hongju dan langsung memeluknya dan kemudian menyatakan cinta yang membuat Hongju bertanya. Apa maksud Sinyu mengatakan cinta? Hongju juga mengatakan kalau Sinyu adalah pria yang tidak punya malu karena berani menyatakan perasaannya ketika masih memiliki hubungan dengan wanita lain. Dan jelas-jelas apa yang dia lakukan sekarang ini adalah perbuatan selingkuh. Sinyu menjawab kalau tindakannya itu bukan perbuatan selingkuh. Tak hanya itu, dia juga menegaskan bahwa dia berjanji akan mendatanginya dalam keadaan yang layak. Hongju lalu meminta Sinyu segera pulang karena kondisinya belum kembali pulih total. Namun ternyata Sinyu tidak langsung pulang dan pergi menjumpai Nenek Eunwol. Di sana Nenek Eunwol mengatakan kalau dia telah berengkarnasi setelah sekian lama. Maka dari itu dia meminta Sinyu untuk hidup sesuai takdir yang telah dia temui. Kesokan harinya Sinyu menjumpai Yon karena berniat putus darinya. Yon sadar Sinyu telah jatuh cinta kepada Hongju. Maka Yon meyakinkan Sinyu bahwa perasaannya kepada Hongju hanyalah perasaan bimbang saja bukan sebuah cinta. Pada malam harinya Yon meminta Hongju untuk menemuinya. Lalu Yon menegaskan kepada Hongju bahwa dia akan menikah dengan Sinyu. Yon juga meminta Hongju untuk tidak bermimpi mendapatkan Sinyu darinya. Sepulang menjumpai Yon Hongju melihat seseorang di depan pintu rumahnya. Maka dia langsung menyemprotkan bubuk lada ke matanya. Dan ternyata orang itu adalah Jigyong yang sengaja datang membawa makanan yang dititipkan oleh pemilik rumah Hongju. Hongju merasa bersalah dan meminta maaf. Namun Jigyong meminta Hongju untuk jadi pacarnya sebagai permintaan maaf. Hongju hanya diam saja sehingga Jigyong berpikir bahwa Hongju telah menolaknya. Kesokan harinya di kantor Sinyu memarahi Hongju karena telah berangkat kerja bersama dengan Jigyong yang membuatnya cemburu. Hongju mengatakan bahwa Sinyu sangat egois karena Sinyu sendiri selalu bersama dengan Yon. Yang membuat hati Hongju terluka. Mendengar itu Sinyu langsung menyatakan cinta lagi kepada Hongju. Namun tiba-tiba Jigyong masuk yang membuat mereka berdua terkejut. Malam harinya Yon kembali mendatangi Pak Na dan memberikan sabu tangan milik Hongju. Dia menurut Pak Na untuk segera melakukan rencananya karena dia sudah tidak sabar lagi. Ternyata Pak Na sedang melakukan ritual dan berniat jahat kepada Hongju. Kesokan harinya Jigyong menjumpai Sinyu dan mengatakan bahwa Hongju telah dimutasi dan itu setelah Sinyu karena Yon yang telah meminta ayahnya untuk memutasi Hongju ke kota lain. Sinyu lalu membawa Hongju ke suatu tempat disana Sinyu menjelaskan semuanya bahwa selama ini dia telah membuat perjanjian dengan Yon untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Setelah konstruksi rampung maka mereka akan puntus. Namun karena permasalahan ini sudah kelewatan maka dia akan memihak kepadanya. Secara terbuka Hongju mengatakan jika dia melakukan itu maka sesuatu yang buruk akan menimpa mereka berdua. Namun Sinyu pada saat itu tidak peduli dan meminta Hongju untuk menyatakan perasaannya agar dia bisa menentukan langkah. Hongju mengatakan dalam beberapa waktu terakhir dia sering merasakan cinta seperti sejak lama. Mendengar itu Sinyu kemudian bilang kalau itu adalah benar. kalau sejak lama mereka memang saling jatuh cinta namun saat Hongju memegang pipinya Sinyu kembali merasakan tangan merah hingga membuatnya terkejut. Hongju merasa khawatir dia pun mengajaknya pergi ke rumah sakit namun Sinyu beralasan kalau dia hanya sedikit pusing lagi pula mereka sedang tidak ada waktu karena mereka harus segera membuat permohonan. mereka lalu melakukan permohonan di saat matahari terbenam dan Sinyu langsung memeluk Hongju dengan mesra hingga membuatnya salah tingkah. Jigong memasuki ruang kerja Hongju dia terlihat sedih dan merasa bersalah karena sebelumnya dia telah memberitahu Yon bahwa Hongju dekat dengan Sinyu tiba-tiba Yon datang dan menanyakan apakah wanita yang Jigyong suka adalah Hongju yang membuat Jigyong menjadi kesal. Kesokan harinya Sinyu dan Hongju pergi ke dermaga untuk melihat matahari terbit namun mereka dikagetkan dengan Jigyong yang juga berada di sana melihat kemesraan mereka Jigyong terlihat sangat cemburu seketika situasinya berubah menjadi canggung kemudian Hongju mengajak Jigyong untuk ikut makan bersama setiba di rumah Sinyu memasak untuk mereka berdua tapi ketika melihat Jigyong asik merayu Hongju maka dia pun memanggil Jigyong untuk ikut masak bersama keesokan harinya sepulang kerja Sebyol dan Sojung sengaja mengajak Hongju untuk makan malam ternyata mereka berencana untuk menginterogasi Hongju mengenai kedekatannya dengan Sinyu tiba-tiba Jigyong dan Sinyu datang menemui mereka awalnya Hongju menyuruh Sinyu untuk jangan bergabung karena akan membuat situasi menjadi canggung namun Sebyol langsung mengajak mereka berdua untuk bergabung karena mereka adalah teman sekantor mereka juga karaoke bersama dan Sinyu menyanyikan lagu yang membuat Hongju tersipu malu setelah itu Sinyu mengantarkan Hongju pulang ketika sampai di rumahnya Hongju langsung menyuruh Sinyu pulang karena sudah malam tapi Sinyu terlihat tidak ingin pulang dan terus mengulur waktu dan meminta kecupan perpisahan tiba-tiba Jigyong masuk dan mengagetkan mereka keesokan harinya Jigyong menemui Hongju untuk meminta maaf karena kejadian semalam di sana ada pakna yang memotret kedekatan mereka dan mengirimkannya kepada Yon hingga keesokan harinya berita itu menjadi heboh dan rekan kerjanya menjadi kesal karena merasa Hongju telah membohongi mereka sadar fotonya tersebar Hongju langsung menjumpai Yon dan mengajaknya untuk berbicara namun Yon tidak mengakui kalau itu perbuatannya Hongju lalu mendapatkan pesan dari Senyu yang menanyakan keadaannya Hongju mengatakan bahwa dia baik-baik saja di tempat lain pakna menemukan sebuah pohon yang mati dengan misterius setelah pohon itu diangkat mereka dikagetkan dengan penemuan kerangka manusia Senyu menuga bahwa kerangka manusia pohon itu ditanam karena yang menanam pohon itu adalah perusahaan milik pakna sementara itu Hongju pergi ke sebuah hutan untuk mengecek galian yang sengaja digali oleh seseorang di sana dia didorong oleh pakna sehingga membuatnya pingsan pakna berniat mengubur Hongju secara hidup-hidup karena kesal cintanya ditolak dan berpaling kepada pria lain di waktu yang sama Senyu menelpon pakna tigaannya semakin yakin jika kerangka manusia yang dia lihat di taman barusan adalah mantan istri pakna yang hilang beberapa tahun yang lalu mendengar Senyu yang akan menjumpainya pakna langsung kabur dan mengurungkan niatnya mengubur Hongju di malam harinya saat Hongju tersadar dia langsung berusaha naik ke atas dan meminta pertolongan untung saja Senyu tiba tepat waktu dan langsung menolong Hongju seketika Hongju dibuat terkejut karena dia bisa merasakan dejavu ingatan tersebut memperlihatkan dimana aku terjatuh ke curang sama seperti yang dia rasakan sekarang Hongju pun langsung terdiam hingga dia tidak bisa berkata-kata lalu saat berada di rumah Hongju mengatakan jika dia tidak sengaja tersandung karena terlalu fokus mengambil foto Senyu yang merasa khawatir dia pun menyuruh Hongju untuk lebih berhati-hati dan jangan bekerja di luar dulu untuk sementara waktu kesokan harinya Pak Gong memberitahu jika jasad wanita yang ditemukan di taman adalah istri dari Pak Na yang hilang selama 5 tahun yang lalu laporan itu dia dapati dari Senyu yang curiga dimana pada waktu itu Pak Na terlibat dalam pembangunan taman kota meskipun masuk akal namun mereka belum bisa menuduhnya karena jasad tersebut masih dalam penyelidikan kemudian Hongju melanjutkan tugasnya dan pergi ke sebuah sualayan untuk memeriksa CCTV betapa terkejutnya saat dia melihat Pak Na melintas pergi ke arah taman kota dan karena hal tersebut dia menjadi semakin yakin dan langsung pergi ke kebun miliknya disana dia kemudian dikejutkan dengan kedatangan Sin Yu yang langsung memarahi Hongju karena dia sudah membohonginya saat terjatuh di lubang kemarin melihat kekhawatiran Sin Yu Hongju berjanji tidak akan membohonginya lagi lalu Sin Yu mengajaknya pergi karena Pak Na tidak berada di kebunnya ternyata percakapan mereka sedang dipantau oleh Pak Na yang sedang bersembunyi Sin Yu diajak makan malam oleh ayahnya dan juga wali kota ternyata mereka sedang membahas tentang kelanjutan pernikahan antara Sin Yu dan Yon wali kota mengatakan jika dia bisa saja membatalkan pernikahannya namun Yon terus melarangnya karena dia masih mencintai Sin Yu mendengar itu Sin Yu menjawab jika dia tidak bisa menentukannya sekarang Sin Yu lalu mengajak Yon pergi ke sebuah restoran yang membuatnya sangat senang karena mengira mereka akan dinner namun ternyata dia telah mengatur rencana dan mempertemukannya dengan Hunzo yang membuatnya terkejut lalu Yon berpura-pura tidak mengenalinya dan bertanya apa maksud kedatangannya namun usahanya itu gagal karena Hunzo menyuruhnya untuk diam karena kebohongannya sudah diketahui oleh Sin Yu malam marinya Hongju mendatangi Sin Yu dalam keadaan mabuk dan meminta Sin Yu terus berada di sisinya hingga akhirnya mereka pun tidur bersama ketika terbangun Hongju memegang pipi Sin Yu yang membuatnya terbayang dengan ingatannya di masa lalu kesokan paginya Hongju ternyata telah pergi meninggalkan Sin Yu karena merasa cemas dia pun menjumpai Hongju yang ternyata dia baru saja menjumpai nenek Eun Wo lalu Hongju mengajak Sin Yu pergi ke sebuah gunung salju untuk membicarakan sesuatu hal dan saat berada di sana Sin Yu mengatakan jika hari ini adalah ulang tahun ayahnya dan oleh karena itu dia mengajaknya untuk ikut karena telah diundang oleh orang tuanya secara terkejut Hongju langsung menolak ajakannya karena ada satu hal yang mengganggu pikirannya saat bersama Nen En Wo tadi dia menceritakan jika leluhurnya yang bernama Mujin adalah pelaku yang membunuh Aen Kou atau dirinya dan karena perbuatannya tersebut dia mendapatkan sebuah kutukan hingga keturunannya sekarang tangan merah yang selalu membayanginya itu adalah tangannya Hongju juga memberitahu jika ingatannya tersebut terus menghantui hingga membuatnya seolah berada di zaman tersebut salah satu ingatannya itu memperlihatkan Mujin atau leluhur Sin Yu yang sengaja mendekatinya hanya semata-mata untuk merebut buku mantra miliknya akibat perbuatannya itu Mujin atau leluhur Sin Yu pada akhirnya mendapatkan kutukan hingga ke generasi sekarang Hongju sadar jika kutukan Sin Yu berasal dari dirinya dan mereka tidak bisa saling mencintai Sin Yu lalu menyuruh Hongju mencari jalan keluar karena hanya Hongjulah yang mengetahuinya Sin Yu lalu pergi ke pesta ulang tahun ayahnya ayahnya lalu menanyakan keberadaan pacarnya yang tidak datang dan menyuruhnya membawakan makanan untuk pacarnya itu setibanya di rumah Hongju Hongju menyuruh Sin Yu untuk berhenti menjumpainya karena hubungan mereka itu akan terus membawa sial untuk masing-masing mereka tidak hanya itu dia juga mengembalikan gelang dari pemberiannya dan menyuruh Sin Yu untuk kembali menjaga jarak dan tidak saling bertemu agar dia bisa kembali membaik beberapa hari kemudian karena permintaan ayah Sin Yu maka Hongju mendatangi Sin Yu Sin Yu menghampirinya dan langsung memeluk Hongju dan mengatakan jika ia tidak bisa menjalani hari-harinya jika dia tidak berada di sisinya mendengar itu Hongju menyuruhnya untuk pulang saja dan akan memanggil supir untuknya kemudian Sin Yu bertanya apakah dia bisa hidup jika tidak bertemu dengannya lagi secara terkejut Hongju mengatakan kalau dia bersedia jika itu maunya mendengar itu Sin Yu mencoba untuk mengerti dan menerima keputusannya Hongju ternyata sangat mencintai Sin Yu namun dia tidak bisa berbuat apa-apa Jigyeong yang mendengar pembicaraan mereka dia memberi saran kepada Hongju untuk jangan menghindari Sin Yu jika dia telah mencintainya lalu Hongju memberitahu jika dia sengaja melakukan itu hanya semata-mata untuk membuat Sin Yu sembuh dari penyakitnya sebagai tetangga yang baik Jigyeong memberi saran jika menjadi Sin Yu maka dia tetap ingin terus berada di sisinya bagaimanapun caranya keesokan harinya Jigyeong yang berada di ruang Sin Yu ia pun dikagetkan dengan lumuran darah yang berasal dari pot tanaman yang dikirimkan oleh Yon lalu mereka kemudian membongkar pot tersebut dan menemukan baju dan sapu tangan milik Hongju Sin Yu langsung menghampiri Hongju dan bertanya apakah sapu tangan miliknya telah hilang Hongju memberitahu jika sebelumnya dia bertemu dengan Yon dan sepertinya sapu tangan tersebut tertinggal di sana Sin Yu akhirnya pergi menemui Yon untuk bertanya tentang kemeja dan sapu tangan yang berada di pot tanaman pemberian Yon Yon mengelak dan mengatakan jika tanaman itu bukan pemberiannya Sin Yu bertanya apakah penguntit itu adalah dirinya Yon mengatakan kalau penguntit itulah yang awalnya menemuinya dia awalnya sering membuntuti Hongju dan mengetahui bahwa Sin Yu adalah pacarnya hingga akhirnya penguntit itu mendekatinya akhirnya dia mengaku bahwa dia terpaksa menerima baju dan sapu tangan itu karena mendapat ancaman dari penguntit itu Sin Yu lalu memperingatkannya karena tindakan itu dapat merusak nama baik ayahnya sebagai wali kota sementara itu Ji Gyeong yang baru pulang dikejutkan oleh kedatangan Pak Na ke rumahnya untuk membuntuti Hong Ju maka dia segera memberitahu hal itu kepada Sin Yu dia juga sudah melaporkan kepada polisi Ji Gyeong juga memberitahukan Hong Ju agar berhati-hati karena Pak Na sedang membuntutinya di luar rumah ketika Hong Ju ingin menutup jendela tiba-tiba Pak Na langsung menarik bajunya Pak Na kemudian bertanya kenapa semenjak kehadiran Sin Yu dia sering menghindar dan tidak lagi akrab dengannya Hong Ju mengatakan jika dia tidak pernah merasa akrab dan itu hanya sebatas pekerjaan polisi dan Sin Yu akhirnya tiba pada waktu Sin Yu langsung membawa Hong Ju untuk tinggal di rumahnya sesampainya di sana Sin Yu menyuruh Hong Ju untuk menunggu sebentar karena dia akan membelikan obat penenang namun Hong Ju meminta Sin Yu untuk jangan pergi karena dia takut jika ditinggal sendirian Sin Yu langsung memeluk dan mengatakan kalau dia sangat merindukannya dia juga berjanji akan segera kembali ketika Sin Yu hendak pergi dia menyadari bahwa Pak Na sudah ada di rumahnya maka dia segera kembali untuk menyelamatkan Hong Ju Hong Ju dikagetkan dengan bunyi bel namun tidak ada orang di sana maka Hong Ju segera menelpon Sin Yu namun dia mendengar bunyi handphone Sin Yu di tangga darurat ketika dia melihatnya dia menemukan Sin Yu yang berlumuran darah dan tidak sadarkan diri kemudian kemudian diperlihatkan lah masa lalu tepatnya di zaman dinasti Joson saat itu Mujin atau leluhur Sin Yu diperintahkan oleh ayahnya untuk segera menikah dengan putri wakil penasehat mendengar itu Mujin langsung menolak karena sama sekali tidak mencintainya ayahnya sadar jika Mujin telah mencintai Angku dan dia pun menentang hubungan mereka jika dia tidak berhasil mengambil hati putri wali kota maka dia tidak segan akan menghabisi dukun tersebut mendengar acaman itu Mujin langsung menghampiri Angku dan memintanya untuk kabur bersamanya Angku langsung menolak dan mengatakan jika ramalan masa depannya itu berakhir tidak bahagia maka dia tidak keberatan jika Mujin menjalani takdirnya dengan menikah bersama wanita pilihan ayahnya putra mahkota tiba-tiba mengeluarkan darah dari mulutnya hingga membuatnya kesakitan dan mereka menuduh Angku sebagai pelakunya dan di keesokan harinya Angku dibawa ke istana dan dituduh sebagai pelakunya Angku mengatakan jika bukan dirinya yang mengutuk putra mahkota dia memberitahu jika penyebab anak itu muntah darah adalah perbuatan salah satu pengkhianat di kerajaan namun Angku mengatakan jika dia terbunuh oleh mereka maka tidak lama dia akan mati secara tragis hingga turun temurun mendengar perkataannya dia menjadi ketakutan dan membatalkan mengeksekusi Angku lalu dia menyuruh pengawalnya untuk mengurung Angku di sumur tua yang berada di tengah hutan dan ternyata pelaku yang mengutuk putra mahkota adalah Selirjung yang menyuruh salah satu dukun dengan mengkambing hitamkan Angku di malam harinya Mujin mendatangi Angku dan berusaha untuk menyelamatkannya dia membawanya pulang ke rumah dan langsung mengobatinya Mujin sadar jika mantra ilmu hitam tersebut telah berdampak ke tubuhnya lalu dia menyuruh Angku untuk segera menyerahkan buku mantra agar dia bisa kabur bersamanya tetapi Angku merasa keberatan karena jika dia memberikan buku tersebut maka mereka akan menyalah gunakannya keesokan harinya Mujin membawa kabur buku tersebut dan berniat untuk menyerahkannya namun saat berada di perjalanan dia diserang oleh pengawal istana pengawal istana memberitahu Mujin bahwa Angku akan dieksekusi dengan cara ditarik oleh kerbau hingga badannya terbelah agar kutukan itu mengalir kepada kerbau mereka berenggapan bahwa kerbau lah yang membunuh Angku berdengar itu Mujin sangat kesal dan berusaha menyerang mereka disana terlihat Angku yang berusaha menemui Mujin dengan tertati-tati hingga keberadaannya diketahui oleh pengawal istana yang berniat untuk membunuhnya Mujin kemudian datang dan menyuruh mereka untuk menyerahkan Angku kepadanya karena dia sendiri yang akan membunuh Angku Mujin pun langsung menikam Angku dan mengatakan jika dia tidak ada pilihan lain dan berharap jika dia bisa hidup bahagia di kehidupan selanjutnya bersama Angku dan akhirnya flashback pun berakhir keesokan harinya Hongju berniat pergi ke suatu tempat untuk bersembunyi karena dia tidak mau Shin Yu kembali terluka akibat dirinya ketika Shin Yu ada beberapa orang yang selalu membuntutinya dan ternyata mereka adalah anak buah Shin Yu yang diperintahkan untuk menjaga Hongju Shin Yu bertanya kenapa Hongju datang sendirian untuk menemui Pak Na Hongju mengatakan jika dia tidak datang menemuinya maka Pak Na akan kembali menyerang Shin Yu Hongju juga mengatakan jika dia sangat mencintainya sehingga dia sengaja mengasingkan diri untuk melindungi Shin Yu Shin Yu langsung memeluk Hongju dan mengatakan jika dia telah melihat semua ingatan di masa lalunya dia meminta Hongju untuk memegang pipinya karena sekarang kutukan tersebut sudah hilang perasanya di masa lalu itu sama seperti sekarang karena dia sangat mencintainya ketika berada di rumah Shin Yu Hongju dikayatkan dengan kedatangan orang tua Shin Yu sehingga Hongju berusaha bersembunyi tetapi Shin Yu menyuruhnya untuk keluar ketika itu ayah Shin Yu memerahi Hongju yang sangat egois karena telah meninggalkan Shin Yu dalam keadaan koma setelah mendapatkan permintaan maaf dari Hongju dan penjelasan dari Shin Yu maka emosi ayahnya kembali membaik di kesokan harinya Ji Gyeong mendapati Shin Yu sedang mengacak-ngacak dokumen di ruang kerjanya Shin Yu mengatakan jika dia sedang mencari dokumen rahasia karena dia sudah mengambil alih lahan pribadinya di gunung Onju secara ilegal Ji Gyeong mengatakan jika itu adalah perintah wali kota dan hal tersebut sudah sesuai prosedur keesokan harinya Hongju pergi ke taman untuk melaporkan tugasnya sambil ditemani oleh pengawal yang disewa oleh Shin Yu lalu tiba-tiba kakek Sik menjumpai Hongju karena ada sesuatu hal yang ingin dia bicarakan Hongju menyuruh pengawalnya untuk makan siang saja karena kakek Sik adalah orang yang baik tidak lama setelah itu Shin Yu mendapati kabar jika Hongju telah menghilang Shin Yu menyuruh pengawalnya untuk segera menelpon polisi dan dia akan segera datang ke sana ternyata Hongju telah diculik oleh Pak Na karena kakek Sik yang telah menjebaknya di sana Pak Na lalu melakukan ritual dan berniat untuk mencelakai Hongju Pak Na menyuruh Hongju untuk mengganti baju pengantin karena mereka akan segera menikah dan menuju ke kehidupan berikutnya untung saja Hongju membawa semprotan lada hingga Hongju berhasil kabur dan bersembunyi di salah satu pohon saat Pak Na mendekatinya dia pun langsung memukulnya namun usahanya itu gagal karena Pak Na berhasil melawan hingga membuat mereka terjatuh Pak Na berhasil menyikap Hongju dan menunggu gerhana bulan untuk melanjutkan ritualnya saat bulan Purnama muncul dia memaksa Hongju untuk meminum racun karena dia juga akan menyusulnya untung saja para polisi segera datang dan langsung menahan Pak Na atas kejahatan yang telah dia lakukan sendiri yang melihat Hongju yang tidak sadarkan diri langsung membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis setelah Pak Na berhasil ditangkap oleh polisi ini giliran Yon yang ditangkap oleh polisi karena terlibat dan ikut membantu dalam kasus pelarian Pak Na keesokan harinya Jigiong bertemu dan berpamitan kepada Hongju karena sekarang dia sudah pindah tugas ke gedung baru sebelum pergi dia berpesan kepada Hongju jika dalam 6 bulan ke depan Shin Yu tidak melamarnya maka dia sudah siap untuk menjadi pasangannya menurutnya cinta itu soal pemilihan waktu dan siapa yang cepat dia dapat Hongju mengatakan jika cinta itu adalah perpaduan waktu dan takdir jika sudah berjodoh maka setiap orang akan terus bersama keesokan harinya saat berada di laut Shin Yu mengatakan jika dia ingin melamarnya dengan perasaan yang terharu bercampur bahagia Hongju langsung menerima dan memasangkan cincinnya dan drama pun tamat terima kasih sudah menonton sampai akhir mohon maaf bila ada salah-salah kata sampai jumpa di drama-drama berikutnya jangan lupa like komen dan subscribe salam selamat menonton